Intro Terkadang ada banyak anak-anak Tuhan yang rindu melayani Tuhan Tapi tidak tahu mulainya dari mana dan harus melayani dalam bentuk apa Ada yang berpikir Melayani itu hanya di gereja Padahal ada begitu banyak cara untuk kita melayani Tuhan Dan kita bersyukur kalau gereja kita Boleh diberikan kepercayaan oleh Tuhan Untuk melayani di bidang kesehatan Saudara, hari ini saya berada di gedung klinik kita yang baru Klinik yang tadinya kecil Dan sekarang Tuhan memberikan satu kepercayaan yang luar biasa Klinik kita boleh dibangun dengan dua lantai Dan memiliki fasilitas yang memadai Tetap memakai nama Klinik Penabur Kasih Seperti namanya Sangat diharapkan Klinik ini akan menjadi sarana Orang merasakan jamahan kasih Tuhan Dan menjadi berkat Bagi banyak orang Selamat malam jamah Tuhan yang kekasih Kita bersyukur kepada Tuhan kita kembali berjumpa Dalam renungan tengah minggu setiap Prabu Dan jamah Tuhan yang kekasih Tadi kita melihat sesuatu yang agak berbeda Dari renungan setiap Prabu Karena hari ini Kita berada di klinik kita Dan memang Khususnya dalam renungan hari ini Saudaraku Saya rindu sekali Mengajak semua jemaat Bagaimana supaya kita terlibat Dalam satu proyek ala yang luar biasa Tadkala mungkin kita sedang berpikir Dalam masa-masa sulit seperti ini Apakah saya bisa tetap melayani Tuhan Saudaraku Saya mau katakan satu hal Kita semua sama-sama Bisa tetap melayani Tuhan Dan malam hari ini Tuhan sedang mengajak kita Terlibat dalam satu proyek Untuk kita boleh bekerja Bersama-sama dengan dia Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan Satu korintus tiga Ayatnya yang ke sembilan Satu korintus pasal tiga Ayatnya yang ke sembilan Demikian firman Tuhan Karena kami adalah kawan sekerja ala Kamu adalah ladang ala Bangunan ala Saya ulangi sekali lagi Karena kami adalah kawan sekerja ala Kamu adalah ladang ala Bangunan ala Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan memanggil kita Untuk melayani Bersama dengannya Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berpikir terlalu jauh Hal-hal yang tinggi Hal-hal yang besar Dan akhirnya membuat kita merasa Saya tidak sanggup Saudaraku Mari ingat Apa yang sedang Tuhan percayakan Bagi Bapak Ibu Adik-adik Dan saya Apakah kita dipercayakan Tuhan Untuk langsung melayani di gereja Sebagai pengkotba Sebagai majelis Pemusik Pengurus komisi Dan lain sebagainya Atau mungkin ada bidang-bidang lain Ada karunia yang luar biasa Yang Tuhan percayakan bagi kita Dan selama ini Kita pendam Kita belum pernah gunakan Untuk kemuliaan Nama Tuhan Saudara Hari ini Seperti tadi saya katakan Saya ada di klinik Kita bersama Tentunya Waktu kita berpikir tentang klinik Artinya Kita berpikir tentang kesehatan Di sana ada para medis Ada dokter Ada perawat Ada staff Dan sebagainya Lalu kita mulai bilang lagi Oh Tapi saya bukan medis Saya tidak mengerti Tentang obat Tentang kesehatan Dan sebagainya Saudara Kalau kita berpikir tentang Alasan Maka terlalu banyak alasan Untuk kita bisa menghindar Dari pelayanan Pekerjaan Tuhan Tapi mari Kita melihat liputan tadi Kita tahu Klinik kita masih membutuhkan Banyak hal Dan ini sedang Tuhan Percayakan bagi kita Dan harusnya Saat ini Waktu kita melihat tadi Kita akan bilang Oh Tuhan Terima kasih Ini jawaban Tuhan Tuhan bagi saya Ini anugerah Tuhan mau melibatkan saya Dalam satu pelayanan Yang indah Sudara ku Setiap pekerjaan Atau pelayanan Mempunyai nilai yang indah Di hadapan Tuhan Tergantung Tergantung Kita mau lakukan itu Dengan kerendahan hati Atau Untuk memegahkan diri kita Tadkala masing-masing kita Yang sedang melihat tayangan ini Dan berkata kepada Tuhan Tuhan Ini saya Tolong pakai saya Dengan apa yang Tuhan titipkan bagi saya Saya mau terlibat Bersama dengan Tuhan Untuk melayani Tuhan Bapak ibu adik-adik jemaat Tuhan yang kekasih Tuhan mengundang kita Untuk bekerja sama dengannya Bagaimana caranya Oh Ada begitu banyak cara Untuk kita boleh Melayani dia Salah satunya Melalui pelayanan di klinik ini Pelayanan kesehatan Yang Tuhan percayakan bagi gereja kita Melalui klinik ini Kita bisa menjadi berkat Bagi banyak orang Sudara Apakah masih ada alasan lagi Untuk kita menghindar Dari pelayanan pekerjaan Tuhan Apakah masih ada alasan lagi Yang kita mau bilang sama Tuhan Tuhan saya tidak bisa apa-apa Sudara Kita bisa Bersama Dengan Tuhan Mari jemaat Tuhan yang terkasih Apa yang bisa kita lakukan Tuhan Lakukanlah sekarang Jangan pernah ada kata nanti Untuk bersama-sama dengan Tuhan Sekarang waktunya Gunakan apa yang sedang Tuhan titipkan bagi kita Untuk menjadi berkat Bagi orang lain Salah satunya Salah satunya Melalui klinik Penabur kasih Yang Tuhan percayakan Bagi kita Kita berdoa Ya Allah Bapak yang baik Hamba datang bersama dengan seluruh jemaat Yang berada di rumah masing-masing saat ini Tuhan Yesus mungkin ada banyak pergumulan Ada banyak pertanyaan sekitar empat bulan ini Dan mungkin ada kami yang merasa Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi Karena kami penuh dengan kekurangan Kami sulit Keluarga kami sulit Tuhan Yesus malam hari ini Hamba datang bersama dengan seluruh jemaatmu Tuhan tolong kami Berikan semangat baru kepada kami Bangkitkan itu dalam hati kami masing-masing Tuhan Bahwa kami bisa melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan Kami tetap bisa melayani Tuhan Oh Bapak di surga sebagai jemaat Kami bersyukur Untuk berkatmu bagi gereja kami Tuhan boleh menitipkan klinik ini kepada GKI Citra Raya Tuhan kami memuji engkau dengan segala berkat Yang Tuhan curahkan melalui anak-anakmu Dan klinik ini boleh dibangun dengan begitu baiknya Kami menyerahkan kelanjutannya ke dalam tangan Tuhan Proses izin atau perlengkapan apa yang masih dibutuhkan untuk klinik ini Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Kami percaya Tuhan yang memulai Tuhan memberkati Tuhan menyempurnakan Dan klinik ini akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Semua yang nanti akan melayani disini Tuhan Yesus Tuhan siapkan anak-anakmu Tuhan pakai mereka Dan kami berdoa untuk pasien-pasien yang selama ini berobat di klinik kami Dan nanti akan berkelanjutan di tempat yang baru ini Kami juga menyerahkan semua mereka ke dalam tangan kasih Tuhan Bapak di surga hamba datang kepadamu Menyerahkan seluruh jemaatmu Tuhan Tuhan tahu pergumulan jemaat kami Tuhan tahu ada yang sangat bergumul dengan usaha dan pekerjaan saat ini Ada yang sudah harus kehilangan pekerjaan Ada yang bergumul dengan anak-anak yang akan memasuk sekolah yang baru Dan sulit dalam biaya Oh Tuhan Tuhan Yesus tolonglah Tuhan buka jalan Ada banyak jemaat kami yang bergumul dengan kesehatan juga Orang-orang tua dalam fisik yang lemah Tuhan Yesus tolong Tuhan berkati Kami berdoa Tuhan Untuk jemaat yang terus mensupport Memberikan persembahan Untuk membantu saudara-saudara kami yang sulit Dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus Tuhan yang balas cinta kasih Tuhan berkati Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami menyerahkan seluruh jemaat dan pergumulan gereja kami Kedalam tangan kasih Tuhan Kami berdoa khususnya Untuk ibadah-ibadah yang berlangsung Baik persekutuan yang masih dalam bentuk online Dan juga nanti kebaktian umum Yang kami sudah bisa bertemu dengan jumlah yang terbatas Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan kasihmu Biarlah apapun yang kami lakukan Ya Tuhan Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami terus berdoa Untuk semua rekan-rekan yang betul-betul berjerilela Untuk setiap ibadah yang harus disiarkan secara online Tuhan-Tuhan berkati Di media center Tuhan berkati Anak-anakmu Yang betul-betul mengkhususkan waktu Mempersiapkan semuanya ini Bahkan di renungan tiap Prabu seperti ini Teman-teman yang terlibat Tuhan yang balas cinta kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Amba berdoa Tuhan berkati seluruh jemaatmu Di rumah masing-masing Biarlah damai Allah Suka cinta Allah Berkat kekuatan penyertaan daripadamu Akan terus bersama dengan semua kami Hari ini Sampai Tuhan Yesus datang kembali Amin Terima kasih